Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan dalam kesempatan ini Saya akan menyampaikan terkait dengan Akhlak Dimana akhlak itu juga tidak bisa lepas dari Hati yang sudah kita pelajari beberapa kali Atau penyakit hati Dalam sebuah hadis Rasulullah yang Juga pernah saya sampaikan Innafil jasadi mudhah Sesungguhnya dalam diri manusia itu Dalam jasad itu Ada yang namanya mudhah Segumpal darah Fa'in saluhat Saluhat jasadukuluh Apabila segumpal darah itu baik Maka baik seluruh tubuhnya Wa'in fasadat fasadat jasadukuluh Apabila segumpal darah itu jelek Maka jeleklah seluruh tubuhnya Halawahiyal kolob Itulah yang namanya kolbun Itulah yang namanya hati Menurut sekalian Apa yang kita perbuat Apa yang dilakukan oleh setiap manusia Itu mencerminkan isi hatinya Apa yang diucapkan oleh setiap orang Itu juga mencerminkan hatinya Kalau perbuatan orang itu baik Itu cerminan bahwa dalam hati orang itu baik Kalau ucapan-ucapan orang itu baik Tidak menyinggung perasaan orang Tidak suka berkata kotor Tidak suka ucapan-ucapan yang menimbulkan orang lain tersinggung dan sakit hati Berarti ucapannya baik Itu juga cermin apa yang ada dalam hatinya Sebaliknya Kalau orang itu perbuatannya tidak baik Perbuatannya merugikan orang Perbuatannya mengganggu orang Perbuatannya itu suka Membuat orang tidak nyaman Itu juga cerminan hati Cerminan hatinya Ini Itu cermin hati Demikian pula Ucapan Kalau orang itu suka berucap yang tidak baik Sampai kan Pernah dan sering mendengarkan Itu juga tidak lepas dari ucap Apa? Isi hati orang tersebut Kembali akhlak Karena materi saya Al-Islam itu ada Fikir Ada akhlak Ada akhidat Dan Dalam kesempatan ini Pak Akan menyampaikan kaitannya dengan akhlak Ya Sekali lagi Akhlak itu tidak bisa lepas Dari Isi hati Karena akhlak itu apa? Kemarin masih ingat? Apa akhlak itu? Amal perbuatan sehari-hari Oke Mumpung saya ingat Ada Ibunya teman kita Meninggal kemarin Ya Ibunya siapa? Sultan Kita berdoa saja Saya yang berdoa Sampai yang amin dalam hati ya Amin Semoga Amal kebaikan Ibunya Sultan Ibu Neli Ibu Neli Semua Kesalahannya Diamuni oleh Allah Semua amal kebaikannya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Ibu Neli ini Setahu saya Aktif Di Aisyah Pengajian Aisyah juga aktif Pengajian apa aja Aktif Dan termasuk ikut Membesarkan Aisyah Kerembangan Ya Kita berdoa Semoga doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Wa ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma gfirlahu warhamhu Wa afihi wa afu'anhu Wa akrib nuzulahu Wa wasi'mat khulahu Wa ksiluh bimain Wa nakihi minal khutaya Kama yunaqas sawbul abiyat minal danas Allahumma bdilhu Daran khairan min tarihi Wa ahlan khairan min ahlihi Wa zawcan khairan min zawjihi Wa kihi fitnatal qabri wa azabah Rabbana atina bidun ya khasanah Wa fil akhirati khasanah Wa kina adab anar Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Kembali tema Akhlak Untuk hari ini Saya akan menyampaikan Akhlak yang jelek Akhlak itu kan ada dua ya Ada akhlak yang baik Ada akhlak yang jelek Akhlak yang baik Antara lain Artinya akhlak yang baik itu apa istilahnya Akhlak yang baik namanya apa Akhlakul Karimah Atau akhlakul Mahmudah Kalau akhlakul karimah itu Akhlak yang mulia Kalau akhlakul mahmudah Akhlak yang terpuji Sesungguhnya sama Cuma istilahnya Mulia dan terpuji Kalau akhlak yang jelek Namanya akhlakul Madhmumah Akhlak yang tercela Nah Dalam kesempatan ini Supaya akhlak yang tercela ini Tidak ada pada diri kita Tidak ada pada diri saya Dan sampaian semua Ya Temanya pada suri ini adalah Tamak Tama Mahuatama Apa itu tamak Bahasa kita Apa Serah Serakah Oh saya salah Ngomong seragam Serakah Bahasa kita sehari-hari Tamak itu serakah Kalau serakah itu artinya apa Semuanya kepengen dimiliki sendiri Itu kan Kepengen dimiliki sendiri Apa saja kepengen memiliki sendiri Itu namanya tamak Kalau ada orang lain Memiliki sesuatu Dia juga ingin memiliki Bahkan kalau bisa Milik orang itu Akan bisa direbut Dengan berbagai cara Untuk menjadi miliknya sendiri Itu namanya serakah Contoh Ketika saman makan disini Maaf Katakanlah Seperti yang Habis Kajian seperti ini Kan ada makanan ya Biasanya bareng-bareng ya Tetapi ada Sesara kebetulan Sampai tempatnya jauh Lungguni Berjauhan seperti ini Kemudian Ini ada piring Ada piring Ada piring Pas kebetulan Piring yang ada Di depan kita Itu ada makanan Yang tidak kita sukai Saya sama yang suka Itu Langsung Gaya Itu Dilarang oleh Rasulullah Coba Jopok panganan Ketika makan bersama Di tempat yang jauh Di yang duduk kita Apa bahasa jowoy Gaya Ngerangge-ngerangge Itu dilarang oleh Rasulullah Ngerangge-ngerangge Makanan itu Termasuk Contoh Akhlak Yang namanya Tama Apa itu Tama Seraka Itu ya Oke balik Jadi Memambil makanan Yang jauh dari tempat kita Itu aja Dilarang oleh Rasulullah Sampai Belum pernah Makan bersama Dengan orang Arab Oh luar biasa Saya sudah Beberapa kali Sering Sering kali Makan bersama Kenduranan gitu ya Dengan orang-orang Arab Ya tadi itu Orang Arab Sudah Ya tidak semuanya sih Kembali Orang yang Akhlaknya masih belum Baik Begitu makanan di mola itu Nggak hayu Nggak hayu Nggak hayu Saya mau aduh-aduh Dijepukkan Baik Tengah bagi piring Saya Rorok Ngomplong Gak oleh Wawablas Nggak apa-apa Artinya Apa saya Ungkapkan Seperti itu Itu termasuk Akhlak yang Tidak baik Itu termasuk Bagian sifat Tama Nggak boleh Nggak boleh Sifat Karena itu Seraka itu Nggak boleh Ada sebuah hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam Nanti saya mencatat Terjemahnya saja Saya baca dulu Tadi sudah saya baca Arabnya Nanti saya menulis Terjemahnya Saya baca Arabnya dulu An Kaab Ibn Malik Dari Kaab bin Malik Nanti saja Kola Dia berkata Kola Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda Madin bani ha'i'ani Dua serigara Yang lapar Ursila fi honami Yang dilepas Di tengah-tengah Kumpulan kambing Bi'af sadalaha Tidak lebih Merusak Min khirsil mar'i Dibandingkan dengan Sifat tamak manusia Alal mal Terhadap Harta Wassarofi Dan Kedudukan Fi dinihi Coba Tulis sekarang Terjemahnya Sabda Rasulullah Sabda Rasulullah Dari Kaab bin Malik Dari Kaab bin Malik Radiyallahu'an R.A 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 kita saja R.A Bukan Raden A.Jengartini R.A kita saja Itu Sama dengan S.W.T Subhanahu wa ta'ala Sama dengan S.A.W S.A.W Kalau R.A itu Radiyallahu'an Kala Dia berkata Rasulullah S.A.W Bersabda Rasulullah S.A.W Kalau S.A.W Aja tulis KB S.A.W Jangan SBT SBT itu Subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah S.A.W 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 Rasulullah S.A.W Bersabda Isi Sabdanya Begini Dua Serigala Yang lapar Dua Serigala Yang lapar Dilepas Dilepas Di Tengah Kumpulan Kambing Di Tengah Kumpulan Kambing Ursila Fihonami Di Tengah Kumpulan Kambing Fa'afsadalah Hamin Khirsil Mar'i Tidak Lebih Merusak Tidak Lebih Merusak Dibandingkan Dengan Sifat Tamak Tidak Lebih Merusak Dibandingkan Dengan Sifat Tamak Manusia Terhadap Harta Dan Kedudukan Tidak Lebih Merusak Dibandingkan Dengan Sifat Tamak Manusia Terhadap Harta Dan Kedudukan Terhadap Harta Dan Kedudukan Begini Jadi Kambing itu Ibaratnya Memang Secara umum Serigala Itu Kambing Mesti Langsung Dimakan Kambingnya Itu Nah ini Ada Dua Serigala Yang Lapar Direpas Di Tengah-tengah Kerumunan Kambing Itu Saja Tidak Lebih Membahayakan Dibandingkan Bahayanya Orang Atau manusia Yang Memiliki Sifat Tat Tamak Kalau Orang Itu Sudah Memiliki Sifat Tamak Jauh Lebih Berbahaya Daripada Serigala Yang Lapar Kenapa Serigala Yang Lapar Itu Namanya Hewan Hewan Itu Masa Lapar Lapare Newe Semangan Petengi Warek Leren Beda Dengan Manu Siap Manusia Itu Makan Hutengi Lapar Ada makanan Dimakan Walaupun Sudah Kenyang Makan Perutnya Itu Tidak Cukup Sering Ada Berita Sosial Di web Di Apa namanya Di WA kita Ibu-ibu Pengajian Pernah Melihat Pengajian Ono Apa Jeruk Dirbonotasi Ono UTT Dirbonotasi Ono Donat Dirbonotas Pernah melihat WA itu Banyak Itu dari segi makanan Tidak pernah Sampai melihat Apa Tupai Tupai Apa Atau kalong Kelabar Apa Kalau malam itu apa Saya suka Eh Lawo Lawo Kelabar Kelabar Biasa apa Namanya Ya Kelabar Itu kalau Lawo Lawo itu Bos Jawa Kadang-kadang Saya Saya dengan Teman-teman Sesama Ustadz Kalau Bulan Ramadun Pak Kwan Kemana saja Wess Aku Melowo Morak Ceramah Kesana-kesana Seluruh Masjid Musola Yang ada Di Surabaya Itu namanya Melowo Tapi itu Bukan Itu maksudnya Yang saya maksudkan Melowo Kelabar Itu kalau Makan jambu Kira-kira Jambunya Dibawa pulang Nggak Dipakan Di tempat Dan bahkan Tidak Dihabiskan Kadang-kadang Separuh Ditinggal Cere Bahasai Sapa Bahasai Ustadz Anwar Zaid Kelawar Tupai Itu kalau Makan Kelopo Makan Jambu Itu Malah Sisanya Dijatuhkan Sekalian Apa Kasian yang Punya Biar yang Punya Nanti Tapi manusia Apa Luar Biasa Bajeng 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 Istrinya Kelawar Bajeng Bajeng Itu kalau makan Nggak Semuanya Ya Bajeng Nggak Semuanya Tapi kalau Manusia Kalau Bajeng Luar Biasa Kalau Bajeng Itu Kelawar Tadi Itu Makan Buah Miliknya Orang Dipaling Pake Paling Pangan Seperaus Seperaus Prapat Nggak Dihabiskan Tapi Bajeng Kadang Kadang Sakwiti Ya Lima Tahunan Atau Empat Tahunan Yang Lalu Sebelum Sebelum COVID-19 Di Jalan Seterjo Waktu itu Kantor PDM Surabaya Masih Seterjo Belum Di Jalan Uni Yang 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 Jalan Seterjo Kemudian Jalan Seterjo Itu Dibeli Oleh Universitas Muhammad Surabaya Lalu Universitas Muhammad Surabaya Membelikan Kantor Muhammad Surabaya Di Jalan Uni Di Sebelah Selatanya Kota Madia Kota Madia Di Sebelahnya Taman Prestasi Itu Itu Harganya 20 miliar Nah Main Jadi Kantor Kantor Muhammad Surabaya Yang Di Jalan Uni Itu Harganya 20 miliar Melihat Siapa yang Belikan Universitas Muhammad Surabaya Tapi Kantor Yang Ada Di Jalan Seterjo Diambil Diminta Untuk Sekarang Menjadi Kampus Fakultas Pendidikan FKIP Ya Itu Ini Ya Jadi Kembali Masalah Yang Namanya Tama Ya Jadi Jalan Setor Saat itu Masih Di sana Terjadi Ada Seorang Keluarga Tinggal Ibu Dan Empat Orang Anak Tiga Tiga Orang Anak Tinggal Ibu Nyatok Gara 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 Rebutan Warisan Dan Itu Masuk Surat Kabar Masuk Surat Kabar Rame Itu Bicarakan Ternyata Apa Anak Ketiga Anaknya Itu Rundingan Sudah Rundingan Sebelumnya Kemudian Secara Teknis Rapat Jam Dua Malam Rapat Jam Dua Malam Di Tempat Itu Rapat Rapat Untuk Apa Sehingga Tepat Jam Dua Malam Itu Rapat Ketiga Anaknya Tadi Itu Maka Sekitar Menjelang Subuh Ternyata Ibunya Meninggal Dunia Dan Itu Dalam Rangka Apa Ternyata Ternyata Dalam Rangka Untuk Merebut Warisan Merebut Rumah Dan Semua Apa Yang Dimiliki Oleh Ibunya Peninggalan Dari Ayahnya Almarhum Coba Itu Orang Serakah Jadi Kalau sudah Serakah Itu Anak Tidak Mikir Sopo Sopo Ya Kalau Hewan Paling Paling Dimakan Secukup Perutnya Perutnya Kamu tahu Ayam 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 Kampung Bukan Ayam Kota Ayam Kota Di Kuru Di Kampung Kalau Ayam Ayam Desa Dijel Ayam Itu Kalau Sudah Makan Hapis Sore Pula Ya Sudah Ayam Kawa Karung Siap Makan Manis Sisi Bek Zaki Itu Serakah Kalau sudah Serakah Itu Tidak Mikir Jangankan Orang Lain Bahkan Sudaranya Bahkan Ibu Kandungnya Itu Relah Dibunuh Untuk Merebut Arta Termasuk Di dalamnya Pola Cara Mencuri Dan lain Merampok Mencuri Dan sebagainya Nah ini Makanya Dikatakan oleh Rasulullah Salam Menurut Riwayat Dari Kaab Bin Malik Tadi itu Bahwa Rasulullah Salam Menyampaikan Dua ekor Serigala Yang lapar Dilepas Di tengah-tengah Kambing Itu Tidak Lebih Merusak Dibandingkan Dengan Manusia Yang memiliki Sifat Tamak Makanya Di dalam Hadis Rasulullah Menyampaikan Dan bahkan Di dalam Di dalam Kita berdoa Setelah Duduk Tahiat Akhir Ya Duduk Tahiat Akhir Setelah Tahiat Sebelum Sebelum Salam Kita baca Apa Allahumma Inni A'udhubika Min Azabi Jahannam Wa min Azabil Qabri Wa min Fitnatil Mahya Wal Mamat Wa min Syahrri Fitnatil Masihid Dajjal Fitnatil Dajjal Sudah Pernah Mendengarkan Apa itu Dajjal Pernah Apa itu Dajjal Dalam Maksud Nabi Dikatakan Ada yang Namanya Nanti Di akhir Zaman Itu Akan Ada Makhluk Yang Namanya Dajjal Tahu Dajjal Apa Apa Dajjal 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 itu Kata Rasulullah Dalam Riwayat Yang Lain Dajjal Itu Adalah Manusia Berkepala Binatang Ili Ili Zaki Zaki Ki Bin Dajjal Dajjal itu Manusia Berkepala Binatang Bermata Satu Dan Suka Memakan Manusia Manusia Berkepala Binatang Berkepala Hewan Bermata Satu Dan Suka Memakan Manusia Kira Kira Apa Beberapa Kanibal Kayak Kemarin Apa Sumanto Apakah Seperti itu Wallah Alam Tapi Beberapa Beberapa Bulan Beberapa Bulan Yang lalu Kan ada Di WA Ada Lahir Di daerah Mana Eropa Lahir Bayi Matanya Satu Rok Lalu Di tengah Tengah Lalu Di komentari Inilah Makhluk Yang namanya Dajjal Telah Lahir Di dunia Apakah Seperti itu Wallah Benar Enggak 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 Yang jelas Kalimat Dalam Hadis Itu Dajjal Itu Manusia Berkepala Binatang Bermata Satu Dan Suka Memakan Sesama Manusia Ternyata Ternyata Dalam Sarah Hadis Kalau Al-Quran Itu Tafsir Hadis Ditafsiri Penafsirannya Ternyata Yang namanya Manusia Berkepala Binatang Itu Manusia Tapi Otaknya Itu Otak Hewan Otak Hewan Kamu Pernah Mendengarkan Ada Seekor Kambing Kasian Terhadap Yang lainnya Ada Ada Ya Secara Kebetulan Saja Tetapi Yang namanya Binatang Itu Tidak Punya Pri Kemanusiaan Yang ada Pri Kebinatangan Buktinya Apa Banyak Koceng Mangan Tekus 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 Surabaya Tekus Kota Koceng Koceng Kesi Kodi Ya Ulo Makan Binatang-binatang Yang dianggap Kecil Makan Ayam Makan Macem-macem Saya dulu Kalau di desa Aku Nih Ulo Ngembus Huss PT Aku Mati Kapan hari Itu Di Youtube Di Internet Ada Ular Makan Ibu Yang sedang Hamil Makan Medodok Menjeruh Gini Makan mati Makan Artinya Begini Yang namanya Manusia Berkepala Binatang Itu Otaknya Mikir Gak Pikiran Manusia Pikirannya Pikiran Hewan Gak Kasihan Sama Sekali Terhadap Yang lainnya Matanya Satu Itu Diterjemahkan Disarah Dalam hadis itu Disarah Bahwa Yang namanya Mata satu Itu Pola Pikirnya Tidak Berpola Pikir Dunia Dan Akhirat Pola Pikirnya Hanya Pola Pikir Dunia Dok Berarti Harta Dok Materi Dok Karena Materi Dok Maka Dia Tentunya Memakan Sesama Mangsanya Jangankan Orang Lain Sudaranya Bahkan Ibunya Dimakan Sendiri Artinya Apa Berani Tega Untuk Membunuh Dan sebagainya Dalam rangka Untuk Mendapatkan Harta Itu Itu Yang namanya Tama Dajal Apakah Sekarang Ini Kalau Dari Sifat Sifat Itu Sudah Ada Dajal Keto Ane Sudah Banyak Berkeliaran Dajal Lihat Nah Yang kecil Kecil Tadi Contoh Kecil Itu Contoh Besar Orang Dewasa Contoh Kecil Sampai Ketika Tadi Saya Contohkan Ketika Makan Bersama Sampai Nggak Yang Jauh Dari Tempat Duduk Kita Itu Berarti Kita Tergolong Orang Yang Tama Oleh Karena Itu Anak Sekalian Ciri Ciri Orang Yang Tama Yang Yang Pertama Ciri Ciri Orang Yang Pertama Terlalu Cinta Harta Terlalu Cinta Harta Harta Ini yang pertama Nanti yang kedua Ada Ketiga Ada Artinya Apa Apakah Kita Nggak Boleh Cinta Harta Boleh Pongkita Ini Diberintahkan oleh Rasulullah Untuk Banyak Banyak Mencari Harta Tapi Kalau Tidak Terlalu Cinta Harta Mencari Hartanya Itu Dengan Cara Halal Tapi Kalau Terlalu Cinta Harta Maka Untuk Mencari Harta Itu Tidak Mempedulikan Apakah Itu Halal Atau Haram Dibolehkan Atau Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Harta Namanya Cinta Harta Makanya Kita Diberintahkan Untuk Cinta Harta Mencari Harta Kalau Sampai Lewatnya Mana Karena Masih Sekolah Banyak Banyak Mencari Ilmu Sehingga Nanti Bisa Kalau Sudah Dewasa Bisa Mencari Harta Bisa Mencari Nafkah Dengan Sebaik Baiknya Ciri Yang Kedua Terlalu Semangat Mencari Harta Terlalu Semangat Mencari Harta Namanya Terlalu Melebih Melebih Terlalu Semangat Mencari Harta Sehingga Tidak Melihat Waktu Tidak Melihat Kondisi Saya ulangi Yang kedua Terlalu Semangat Mencari Harta Sehingga Tidak Melihat Waktu Tidak Melihat Kondisi Kondisi Contohnya Bagaimana Lihat Ada Tidak Orang Yang Bekerja Termasuk Maaf Termasuk Guru Saya Ketika Ketika Bertugas Ketika Mengajar Ketika Bekerja Kemudian Karena Asik Bekerja Kemudian Ada Panggilan Allah Untuk Adhan Untuk Melaksanakan Sholat Apa Alasannya Saya Menyelesaikan Tugas Saya Menyelesaikan Pekerjaan Tidak Segera Dihentikan Untuk Melaksanakan Sholat Itu Artinya Tidak Melihat Lupa Terhadap Waktu Sampaian Gimana Sampaian Sampaian Suka Main HP Awas Apakah Itu Lihat Youtube Apakah Itu Lihat Main Game Atau Apa Kemudian Sudah Terdengar Adhan Allah 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 Hayyya Alas Solan Ham Mana Ilham Nanti Hari Ayyya Nasalat Sikta Lapa Sikta Labu Orang Sikta Enggak Ayo Sikta Oma Terutama Ya Gitu Ya Kri Kamu Gitu Ayo Uskadung Asik Ayo Nacem Ya Uskadung Asik Main Game Ayo Ini Sudah Ada Ada Salat Sikta Labu Karena Didi Didi Karena Apa Main Game Kurang Didi Angkanya Atau Nilainya Pernah Gitu Pernah Kalau Pernah Harus Tobat 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 Harus Tobat 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 Ngelereni Ngakoni Doso Ngakoni Sa Salah Itu namanya Tobat Itu Dunia Orang Yang Mencari Semangat Mencari Kerja Tadi Dengan Sampai Beda Objeknya Kalau Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Bekerja Itu Cara Mencari Duit Semangat Sampai Lupa Solat Sampai Lupa Ini Lupa Itu Dan Macam Tapi Kalau Sampai Semangat Mencari Ilmu Bisa Jadi Pak Ini Belum Selesai Tugas Sampai Katakala Solat Ashar Sampai Menjelang Maghrib Karena Kebetulan Durung Mari Kemudian Tidak Menghentikan Tugasnya Apakah Itu Tidak Termasuk Ini Termasuk Ini Tugas Itu Masih Bisa Dilasan Nanti Lupa Karena Ditagih Jam Sekian Lupa Lupa Tugas Kerja Neket Mau Lupa Waktu Tidak Bisa Membagi Waktu Jangan Sampai Itu Terjadi Pada Kita Awalnya Kalau Sampai Terbiasa Katakala Belajar Sampai Lalu Waktu Solat Karena Belajar Menikmanya Tidak Hanya Belajar Karena Main Game Sampai Lalu Waktu Solat Menikmanya Tidak Main Game TV Film Menikmanya Kalau Sudah Besar Mulai Kerja Apalagi Karena Asik Bekerja Lupa Waktu Solat Dan Selanjutnya Nah Itu Semuanya Berawal Dari Kita Mari Kita Biasakan Diri Kita Mulai Sedih Nimu Mungkin Jangan Sampai Itu Terjadi Paham Oke Yang Ketiga Cirinya Terlalu Hemat Terlalu Hemat Sehingga Timbul Yang Namanya Pelit Apa Pelit Terlalu Hemat Sehingga Timbul Pelit Apa Pelit Itu Medit Apa Medit Itu Nyingit Seperti Medit Sehingga Sehingga Timbul Terlalu Medit Menggunakan Telingamu Terlalu Hemat Sehingga Timbul Pelit Atau Medit Contoh Saya Bawa Bolpen Ini Tadi Bolpen Saya Lupa Ini Bolpen Pantin Saya Bawa Bolpen Nazemi Ganggo Bolpen Papan Apa Pinjam Bolpen Siapa Ocak Ini Karena Tidik Tintai Tidak 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 Namanya Saya Pelit Karena Saking Saking Apanya Saking Hemat Terlalu Hemat Timbul Pelit Timbul Medit Itu Kalau Suasana Normal Ini Suasana Kayak Gini Suasana Covid Memang Diharapkan Tidak Meminjam Barang Orang Lain Supaya Gak Mari Tidak Cekal Gitu Maksudnya Barang 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 Apalagi Awal Laptop Kertas Perkantoran Perkantoran Pemerintahan Di kantor Harap Membawa Kertas Sendiri Gak 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 Itu Dulu Awal Awalnya COVID Sekarang Sudah Sekali Sudah Mending Dan Mudah Mudahan Segera Hilang Amin Ya Robbal Alam Sejelas Itu Terlalu Pedit Sehingga Timbul Pelit Ketika Pak Avan Kecil Dulu Kata orang Tua Tua Mbak Mbak Ketika 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 Pelit Bener Enggak Enggak Tahu Saya Terlalu Ini Rambut Sengkini Panjang Kayak Ulur Ulur Kayak Buntut Apakah Betul Itu Hanya Kata Orang Tua Kita Dulu Mengajari Kita Ojo Pelit Pelit Hemat Boleh Memang harus Hemat Tidak Boleh Boros Tetapi Hemat Itu Tidak Berarti Tidak Boros Itu Tidak Berarti Pelit Jangan Terlalu Pelit Kalau Orang Terlalu Pelit Terlalu Hemat Sehingga Timbul Pelit Itu Tandanya Orang Yang Tak Tamak Sifat Orang Yang Tak Tamak Serak Serakah Yang Keempat Satu Dua Tiga Ini Empat Sifat Yang Keempat Ciri Yang Keempat Hidupnya Ingin Selalu Mewah Hidup Yang Ingin Selalu Mewah Ini Tidak Boleh Kita Ini Tidak Boleh Terlalu Mewah Biasalah Biasalah Tapi Ojo Karena Tidak Terlalu Mewah Kemudian Waktu Sholat Ngekos Obong Itu Biasa Meremehkan Allah Itu Tidak Syukur Pada Allah Sudah Dikasih oleh Allah Rizki Kalau Selalu Kelambi Selalu Kelambi Sholat Ngekos Obong Tulisannya Matamu Apun Tulisannya Ada Tidak Gitu Ada Kalau Seiring Untuk tulisannya Bote Atau Tulisannya Apa Apun Matamu Tulisannya Aku Ya Kalau itu Namanya Itu Namanya Tidak Apa Ya Tidak Menghargai Tidak Bersyukur Pada Allah Itu Namanya Bukan Karena Karena Ingin Hidup Sederhana Pak Tidak Gitu Hidup Sederhana Itu Ada Tuntunan Tuntunannya Tidak Seperti Itu Allah S.W.T Suka Yang Baik Allah Itu Baik Dan Suka Kepada Kebaikan Inna Allah Jamil Ya Hebel Jamal Apa Komar Di Vaksin Kok Ngelok Kamu Ketani Mau Binar Ragang Oh Binar Rangka Ya Itu Allah Itu Indah Dan Suka Kepada Keindahan Artinya Apa Lebih Lebih Kalau Kita Sholat Menghadap Allah Allah Itu Yang Memberikan Rizki Allah Itu Yang Memberikan Pakaian Allah Yang Memberikan Makan Pada Kita Sekalian Maka Kalau Sholat Pakailah Pakaian Yang Shol Bahkan Kalau Sholat Jum'at Sholat Hari Raya Itu Diberintahkan Untuk Memakai Pakaian Yang Ter Baik Di Antara Yang Telah Kita Miliki Terbaik Itu Artinya Harus Baru Botan Tidak Harus Baru Artinya Pakaian Terbaik Itu Pakaian Yang Kita Miliki Yang Paling Bagus Yang Paling Baik Itu Yang Kita Pakai Ketika Sholat Jum'at Ketika Sholat Hari Raya Selat Selat Biasa Baju Biasa Tapi Yang Sopan Terbuka Kau Oblong Keklambi Pak Saya Dapat Baju Pak Tapi Baju Ini Gombrak Gamprak Padahal Ada Baju Yang Bagus 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 Yang Sudah Kekrek Kekrek Ketok Kekrek Supaya Anu Pak Supaya Kelihatan Melas Pak Supaya Kelihatan Miskin Ben Kekrek Kelambi Kekrek Kekrek Wadah Itu Tidak Begitu Ya Tidak Begitu Paham Ya Itu Anak Ya Kemudian Selanjutnya Kurang Sedikit Ciri Berikutnya Yang Kelima Materialistik Apa Materialistik Hidupnya Serba Materi Materialistik 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 Artinya Hidupnya Serba Materi Contohnya Apa Gini Sampai Biasai Maring Ajing Ini Kan Dikei Panganan Ya Ada Makanan Apa Gorengan Ata Apa Kadang Es Kadang Apa Terus Selama Lima Hari Berturut Turut Sampai Makanan Belas Panganan Belas Mereka Hari Keenam Mau Berangkat Pengajian Ngaji Kayak gini Gak 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 Panganan Anak Yang Seperti Itu Berarti Hidupnya Ngajinya Karena Mate Materi Itu Namanya Materialistik Bahasa Yang Lebih Tinggi Lagi Nanti Sampai Segala Sesuatu Itu Kalau Tidak Ada Nilai Materi Tidak Mau Melakukan Semacam Macem Ini Gak Nilai Materinya Gak Glem Dikongon Pak Selamet Misalnya Rangga Enggak Tolong Enggak Ambilkan Sana Di tempat Sana Gang 26 Nomor Ini Gak Dikai Buruan Gak Dikai Upah Ambil Pak Selamet Lalu Kamu Tandanya Kamu Materialistik Tapi Dikai Upah Baru Gelem Itu Namanya Materialistik Kita Gak Boleh Seperti Itu Paham Ya Paham Ya Oke Hari ini Itu Yang saya Sampaikan Akhlak Terkait Dengan Tamak Akhlak Yang Tercelah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Barokah Ilmu Yang Didapat Dan Salah Satu Tanda Ilmu Yang Barokah Itu Sampain Bisa Mengamalkan Itu Namanya Ilmunya Barokah Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Subhanatallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa atubu Ilaib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah